Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya ini Pak Edy berasal dari Lampung Kemudian disampingnya Pak Ilyas dari Masuci Assalamualaikum Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar baik Pak Edy? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Pak Edy dan Pak Ilyas ya Ini meskipun sama-sama dari Lampungnya ya Namun tidak bersama-sama ya Datang kesini sendiri-sendiri dan Bertemu Silaturohim ternyata Wah sama-sama dari Lampungnya begitu Ya Pak Edy terlebih dahulu Pak Edy datang dari Lampung sampai ke kota Solo sejak kapan Pak? Saya berangkat dari Lampung yaitu malam kamis jam 8 dari rumah Dari rumah ya Nyampe Jogja malam Jumat Jam 12 malam Bersama keluarga Bersama keluarga Ini untuk pertama kali datang ke kota Solo ini? Alhamdulillah yang ketiga kali Pak Yang ketiga? Iya betul Oh begitu Untuk mengikuti pengajian Ahad Pagi ini sudah Berapa kali datang? Tiga kali Tiga kali juga? Jadi memang sudah tiga kali datang ke kota Solo Tiga kali juga datang ke Ahad Pagi Apa yang menarik Ahad Pagi Pak? Yang menarik Ahad Pagi ini Ya pertama Saya sangat terharu sekali Pak ya Ya jadi kok banyak betul istilahnya yang ikut Ahad Pagi Tadinya di radio dengar kok Nyampe ribuan orang yang datang berduyun-duyun Pengen melihat gedungnya Penasaran ya? Penasaran saya langsung Besar isi sama keluarga Langsung tabayun ke majelis Oh begitu Langsung datang ke sini Betul ya Berarti ini yang ketiga kalinya datang ke sini Iya Pak Edy Mengetahui dari Mana radio? Dari radio TV yang dikenalkan oleh istri saya sendiri Pak Oh gitu Iya Dari Satelit Parabula ya Dini tangkap Bisa jernih didengarkan Iya Alhamdulillah jernih sekali Alhamdulillah Terus mengikuti sudah berapa tahun cerama-cerama dari Al-Uster? Masih baru Pak saya Baru satu tahun Baru satu tahun Iya Satu tahun saya pendengar radio aktif itu 6 bulan 6 bulan 6 bulan Alhamdulillah 3 bulan yang lewat sudah Tempat kita sudah ada binaan Oh begitu Sudah mengawali ada binaan di Lampung Tempatnya di tempatnya di Tenggamus yang diketuai oleh Pak Darso Oh gitu Setiap hari apa? Ya Setiap hari apa? Setiap hari Sabtu habis luhur Pak Iya Berarti ini untuk pendengar yang ada di sana juga Nantinya berkesempatan bisa bergabung Bisa bergabung Di sana ya untuk belajar bersama Oke Pak Edy Sesuatu hal yang menarik di akad pagi Cerama-cerama dari Al-Ustaz ini Apa yang membuat daya tarik dari cerama Al-Ustaz Bagi Pak Edy sendiri secara pribadi Iya Terutama karena yang diambil dari sumbernya itu dari Quran dan hadisnya Pak Iya jadi saya pas sudah mantep Iya Kalau dulu memang apa sudah rutin mengkaji Al-Quran dan Sunnah atau bagaimana Pak? Belum Pak sama sekali belum Baru setahun ini kita mengikuti ini Pak Oh gitu Geng-geng Alhamdulillah ini berarti sebuah karunia yang luar biasa Yang diberikan kepada Pak Edy bersama keluarga Dari cerama Al-Ustaz Kemudian mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Untuk belajar Al-Quran dan Sunnah begitu Oke Pak Edy Di rumah ini keluarga atau saudara mendengarkan di sana? Alhamdulillah mendengarkan Pak Iya Dari keluarga ibunya, mertua saya itu aktif mendengarkan Pagi hari ini juga mendengarkan Pagi hari ya Mendengarkan ya pagi hari ini Iya mendengarkan Pak Alhamdulillah ini Pak Edy Sudah selamat sampai di kota Solo Dan mengikuti pengajian Akhat Pagi Ya Pak Edy Sempit waktu kita bisa disampaikan Pesan yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara kita Terutama di sekitar Pak Edy Di daerah Lampung sana Salam buat keluarga yang ada di Lampung Terutama di Panggamus Panggamus ya Iya Mudah-mudahan bisa istiqomah Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Dan mungkin yang ingin bergabung Bisa hubungi nomor HP kami 0852-69-07-0171 Diulangi Pak Saya ulangi 0852-69-07-0171 Dan bisa juga dengan Pak Darso Bapak Ketua binaan kami 0813-69-13-3016 Baik cukup ya Cukup Pak Baik terima kasih Pak Edy dari Lampung Salam untuk keluarga disana Salam untuk binaan yang ada disana Semoga terus istiqomah Dan bisa mengembangkan Sayap dakwah Islam disana Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian Pak Edy Singkat silatuhim kita Kita menuju ke Mas Suji Ini juga masih di Lampung ya Mas Suji Pak Ilyas Pak Ilyas Sekarang berbaik Pagi hari ini Pak Alhamdulillah Sehat 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 Datang bersama keluarga Atau rombongan Rombongan tiga orang Rombongan tiga orang Berangkat pagi Jumat Sampai Disini Jam lima sore Jam lima sore Iya Hari Kemarin Kemarin ya Hari Sabtu ya Alhamdulillah Semua dalam kondisi sehat Alhamdulillah Iya rombongan sehat ya Semuanya 36 jam nih Berapa Waktunya 36 jam 36 jam ya Datang ke Kota Solo Untuk yang pertama kalinya Kedua kalinya Kedua kalinya Dulu juga datang ke Akat Pagi 2011 Kemudian Mei kesini Datang ke Akat Pagi juga Kemudian Hari ini bisa hadir Alhamdulillah Iya Pak Edy Bisa disampaikan Pak Ilyas Pak Ilyas Maaf Pak Ilyas bisa disampaikan Ini kepada Keluarga Kepada Saudara-saudara kita Yang di sekitar Mesuji Sudah ada binaan disana Alhamdulillah Sudah ada binaan Sudah ada binaan Setiap hari apa Pak disana Setiap hari Jumat Jam 2 sore Sampai jam 4 Tempatnya dimana Di depan Gedung MTS Simpang Pematang Oh begitu Silahkan saja Nanti saudara-saudara kita Yang mau datang ke sana Bisa bersilaturahim Bisa belajar disana Ya Pak Ilyas Bisa diseritakan ini Pengalaman Pengalaman Mendengarkan Mengikuti Pengajian Di Majelis Awal mulanya Saya Mengotak atik radio Otak atik radio Radio biasa Oh radio biasa Dia Nyampaikan bahwa Itu ada Sumbernya dari Solo Tiga kali pagi Saya buka Terus dari Solo Tapi saya kaget Kenapa Pak Setiap lampu mati Di tempat saya itu Kok hilang Oh gitu Jadi saya tanya-tanya Ngapa Dari mana kok Solo kok Di sini mati Di Solo mati kan Enggak mungkin Kebetulan hari Minggu Pagi Saya setel lagi Pas Waktu itu Ada warga kami Tetangga desa Tapi saya belum kenal Namanya Pak Supeno Wawancara di sini Oh silaturahim juga Dia memberi alamat Simpang pematang Mesuji Lampung Tetangga desa saya Oh ternyata tetangga Berarti dekat itu Iya Ternyata dia sudah Merally dari rumahnya Begitu Siaran dari Solo Alhamdulillah Bisa mendengarkan Alhamdulillah setelah dia Pulang dari Solo Saya temui Iya Ya Bagaimana ceritanya Kemudian saya janji Saya ikut mengaji Mengiuni Langsung Alhamdulillah Apa yang mendorong Pak Ilya sendiri Setelah mendengarkan Ceramah dari beliau Kemudian Tertarik untuk mencari Alamat di sana Apa yang menarik Di akad pagi Itu dari latar belakang Pendidikan Oh gitu Saya dulu Saya dulu SM Amhubadiyah Di Lampung Iya Kemudian Setelah pulang Kampung Ke Lampung Barat Di sana Tidak ada Apa yang itu Terpaksa Tidak bisa diamalkan Melainkan bergabung Dengan yang ada di sana Yang ada di sana Tapi Sebagian besar Bisa saya laksanakan Secara pribadi Iya Jadi kalau misalnya Kenduri Tanilan Saya tidak mengatakan Cuma kalau diundang orang Datang Dulu Sekarang Alhamdulillah Sudah bisa meninggalkan Sudah meninggalkan Alhamdulillah Berarti ini sebuah kebutuhan Bapak Ilmu sebuah kebutuhan Alhamdulillah Memang kebutuhan Dan saya Bersyukur bahwa Sebelum Meninggal Ketemu Pak Hamini Pengajian ini Pengajian ini Untuk mengajian Al-Quran dan Surah Jangan sampai dilepas Sampai kapanpun Pak Ilyas Ini Keluarga juga Mendengarkan di sana Alhamdulillah Mendengarkan Juga Terus aktif Ya aktif Dan sudah Ikut ngaji Tiap hari Oh iya Bersama Di gelombang Istri Anak Di pengpematang Di Mesuji Lampung Mesuji Lampung juga ya Di sana ya Iya Alhamdulillah Oke Pak Ilyas Tadi sudah Ber Apa ya Istilahnya bercerita Terkait dengan Ini memang menjadi Sebuah kebutuhan Sampaikan kepada Saudara-saudara Kita Di sana Yang saat ini juga Sedang mendengarkan Apakah memang Hanya berhenti Sampai kita Mendengarkan radio Ataukah harus ada Upaya yang lain Pak Untuk Mengaplikasikan Untuk mengamalkan Amalan Dari Al-Quran Dan Sunnah itu Ya Ya Kepada Saudara-saudara saya Kawan Ngaji Dan keluarga Di rumah Ya Saya harapkan Supaya selalu Mengamalkan Apa Yang hasil Apa hasil Kajian kita Di Majelis Kemudian Kita selalu Harus berdoa Supaya selalu Istiqamah Dalam pengajian Karena ada yang Mulanya masuk Dua tiga kali Keluar lagi Dia pengalaman Di sana Pak gitu Dia bertenggelam Begitu Ada yang baru Ada yang hilang Gitu Mudah-mudahan Ini selalu Terus bertahan Ya Tapi Alhamdulillah Banyak yang Yang baru Yang terus Ada yang baru Mendengarkan radio Kemudian ikut bergabung Bergabung begitu Berarti sangat Memberikan manfaat Sekali Alhamdulillah Untuk kita semuanya Oke Pak Ilyas Terima kasih Silaturahimnya Singkat Ada yang ingin Disampaikan kepada Saudara kita Yang hadir di sini Dan juga Yang ada di rumah Bisa disampaikan Kepada semua warga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya harap Supaya kita Saling Mendoakan Kiranya kita Selalu Istiqamah Dalam pengajian Dan bisa Mengamalkan Apa hasil Kajian kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati